Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras berjumpa lagi dengan saya di channel youtube gesa sport indonesia oke sebelum masuk ke videonya terlebih dahulu kak saya saya akan menyapa kalian bagaimana kabar kalian semoga dimanapun kalian berada tetap baik-baik saja dan juga dilancarkan rizkinya oke di video kali ini ada kardus ini kardus senapan angin tentunya oke di video kali ini saya akan bahas kelengkapan dan juga harga dari senapan angin dalam kardus ini oke langsung aja kita buka terlebih dahulu untuk kardusnya seperti ini pengamasan kardus dari kami selalu ada peringatan buat kalian tetap hati-hati tetap waspada dan juga bijak dalam berburu oke dan ini juga ada logo dari kami gesa sport oke selanjutnya masuk ke senapan anginnya ini untuk senapan angin gejiluk DWP Pasopati Gamo seperti ini senapan angin full hitam ini juga favorit ataupun salah satu senapan yang banyak dicari buat pedilers dari senapan angin jenis gejiluk oke langsung saja ke selanjutnya ke kelengkapan dan juga harga sebelumnya mari kita baraskan terlebih dahulu untuk kardusnya oke ini dia untuk senapan angin gejiluk DWP Pasopati Gamo jadi ini senapan dari Pasopati karena Pasopati banyak banget jenisnya ada yang pompa tangan ada yang gejiluk dan juga ada yang PCP tapi kali ini saya bahas kelengkapannya dan juga harganya untuk yang jenis gejiluk khususnya lagi untuk gejiluk DWP Pasopati Gamo dan untuk popornya juga jenis Pasopati banyak banget jenis popornya model popornya juga banyak tapi kali ini saya bahasnya yang Gamo seperti ini untuk model Gamo dengan dua lubang lubang kecil dan juga lubang besar oke selanjutnya kalau kalian membeli senapan angin di kesa sport Indonesia banyak kelengkapan dan juga bonus yang akan kalian dapatkan dan bonusnya apa aja dan juga harganya berapa pastikan tonton sampai habis jangan di skip-skip agar kalian tidak ketinggalan sedikitpun informasi dari senapan angin gejiluk Pasopati Gamo oke yang pertama kalian juga akan mendapatkan teleskop kali ini saya akan pasang yang telebasnel 39x40 sebenarnya masih ada berbagai merk juga untuk teleskop kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian juga dan senapan ini pun sudah dilengkapi dengan visir nah ini ada di belakang dan juga di depan jadi dengan visir pun kalian sudah bisa untuk ngeker ataupun membidik target itu bisa tetapi kalau kalian ingin menargetkan ataupun ingin menembak jarak jauh itu disarankan untuk memasang teleskop jadi sebelum masang teleskop saya akan lepas terlebih dahulu untuk visirnya oke kita lepas visirnya ini visirnya tidak patent jadi kalian bisa lepas pasang ya untuk visirnya oke dilepas terlebih dahulu mungkin kalau kalian membeli senapan angin belum plus teleskopnya kalian juga bisa memanfaatkan visirnya terlebih dahulu oke sampai lepas oke sudah terlepas untuk visirnya selanjutnya saya akan pasang untuk teleskopnya oke ini tinggal pasang ke senapan angin dan ini kelengkapannya juga sudah saya pasang tadi sudah masuk di dalam kardusnya oke tinggal pasang ke senapan angin oke tentunya dengan teleskop ini sangat membantu sekali kalian untuk memfokuskan ataupun membidik target selanjutnya selain teleskop kalian juga akan mendapatkan peredam oke ini ada peredamnya jadi dengan peredam ini juga membantu suara yang keluar dari senapan hewan yang akan ditembak tidak lari karena kaget mendengar suara senapan oke selain peredam kalian juga akan mendapatkan kelengkapan yang lain seperti ada tali sandang dan ini juga ada tulisan pasopatinya oke dengan tali sandang ini juga sangat membantu kalian ketika membawa senapan angin tentunya lebih enteng juga selain ini kalian juga akan mendapatkan spare part nah ini doang ini untuk spare partnya dan yang terakhir ini kalian akan mendapatkan STKS surat tanda kepemilikan senapan angin oke seperti ini isinya dalamnya dan ini untuk STKSnya surat tanda kepemilikan senapan angin oke kita kembalikan terlebih dahulu untuk STKSnya nah banyak sekali kelengkapan-kelengkapan yang kalian dapatkan kalau membeli senapan angin di GESA Sport Indonesia langsung saja kita ke harganya harganya pun juga sangat terjangkau untuk harganya saya akan kasih ke kalian kasih tau kalian untuk harga senapan aja dan juga harga full set dari senapan di jelup pasopati gamo oke untuk harga senapan aja kami banderol dengan harga 2.500.000 rupiah oke dengan harga 2.500.000 rupiah kalian sudah bisa mendapatkan senapan angin ini ada peredam tali sandang spare part dan juga STKS kemudian untuk harga full setnya kami banderol dengan harga 2.900.000 rupiah kalian sudah bisa mendapatkan senapan angin ini ada teleskop peredam dan juga STKS ada spare part dan juga tali sandang oke itu tadi kelengkapan dan juga harga yang kalian dapatkan oke karena senapan ini untuk sistem pengisian anginnya dengan 2 cara bisa diisi dengan giciluk manual ataupun dengan PCP jadi kalian pun juga bisa menambah pembelian PCP-nya menggunakan pompa barakuda, tapung skuba, ataupun pompa hilpam itu kalian juga bisa menambahkan ataupun kalian membeli kelengkapan untuk senapan angin ini yang lain seperti mimisnya itu juga bisa untuk informasi lebih lanjut tentang senapan angin ataupun harga promo dari senapan angin kalian bisa langsung hubungi ke CS kami ini dia nomor CS kami perlu diingat bahwasannya kami hanya mempunyai nomor rekening atas nama UD sukses mulia aja ya jadi selain nomor rekening atas nama tersebut penipuan kalian harus tetap hati-hati juga dalam pembelian senapan angin buat kalian yang masih penasaran dengan toko kami kalian bisa cek di google kalian tinggal ketika saat sport Indonesia nanti akan muncul google maps kami ataupun google bisnis kami oke buat kalian untuk sistem pembayarannya pun juga sangat mudah kami bisa dengan sistem transfer ataupun dengan COD bayar di tempat tentunya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku oke tetap hati-hati tetap pas pada dalam membeli senapan angin ingat belanja amat bergaransi hanya di GSA sport Indonesia sekian video kali ini semoga bermanfaat sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras selamat menikmati